Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Walau hidupnya pun juga tidak berkecukupan Kemarin Enzi, Enzi kemana gantian ya? Kemarin kemana sih? Ke tempatnya Kang Ajri di daerah Bogor Jadi dia itu punya satu yayasan, gak yayasan sih Kayak satu komunitas gitu namanya Laskar Coin 1000 KS Nah dia itu dulu punya yayasan di depan rumahnya Kayak mengumpulkan anak pesantren gitu Tapi harus digusur tempatnya Terus jadi itu dia ngajarin ke anak-anak yang masih sekolah Sehari itu ngumpulin seribu, seribu, koin seribu gitu Nanti uangnya dikumpulin, nanti mereka bikin event gitu Nah salah satunya terakhir mereka bikin takjil Sampai seribu takjil nanti dibagi-bagiin gitu Dari koin seribu ya Sesuatu yang baru bermanfaat Terus si Kang Ajri ini tuh juga sebenarnya dia kerja di rumah sakit Jadi dia waktunya tuh untuk berbagi sama si pesantren ini Sama komunitas LKS ini Juga disempat-sempetin gitu loh Tapi dia mikir kayaknya harus ngasih edukasi ke anak-anak sekolah Biar mereka tuh mau berbagi walaupun dalam keadaan yang sebenarnya juga yang tadi tidak berpucukupan Gitu lah ya, seperti apa ya Lu seneng segmen ini tuh bikin merindu Angkelannya ini dia Ibu, damang? Anggula, nyodong dibuat Nuh, 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 nuh Mana colengan Gimana, lancar gak, napung ya? Sehari berapa ngumpulin? Dapet berapa? Ketauan gak? Nanti ikutan ya Kita bagi tajil ya Oke, tersedong Nama saya Ajri Fatur Rahman Saya sebagai penggagas dari Laskar Coin 1000 Yang biasa disebut dengan LKS Laskar Coin 1000 itu mulai tahun 2015 Awalnya kita memang ngumpulin hanya coin-coin aja Setiap harinya kita kumpulkan Nanti di akhir bulan kita gabungkan semuanya Kita jadikan nasibok Nasibok itu nanti biasa kita sebar Dan itu memang untuk memberikan inspirasi ke teman-teman sekolah Karena saya ingin anak-anak sekolah itu gak cuma belajar Tapi harus bisa sosial dengan masyarakatnya itu sendiri Awal mulanya kenapa bisa bikin pergerakan seperti ini Karena saya pribadi sering melihat orang-orang tuh di jalan Mereka gak punya rumah Mereka tidurnya tidak jalan Cuma beralaskan dengan kardus Ya kita punya gaji sedikit Kenapa sih gak kita berbagi sama mereka gitu loh Untuk anggota dari LKS sendiri itu Dari anak-anak sekolah yang memang ngaji Di pesantren yang orang tua saya bina Namun saat ini pesantrennya itu Udah kegusur sampai akhirnya Adanya di tempat kita sekarang Di rumah saya Jadi base camp terakhirnya Assalamualaikum Assalamualaikum Gimana udah siap loh? Berarti nanti jam setengah lima sudah beres Oke? Untuk saya kerja sekarang di rumah sakit Dan memang sebagian besar itu Kadang dari gaji itu memang benar-benar habis Untuk terlaksananya kegiatan ini gitu Kenapa? Bisa sampai habis dan segala macem Baik lagi value-nya sih Sebenarnya saya bisa bareng-bareng sama anak-anak Kita bisa berbagi ke yang membutuhkan dan segala macemnya Perkenalkan nama saya Parhan Saya di LKS dari sejak SMK Kurang lebih lima tahun yang lalulah Sosok Kang Ajri itu menurut saya Dia sangat hebat lah Dia punya power gitu Yang sangat menginspirasi Mengumpulkan teman-teman Orang-orang gitu Supaya jadi orang-orang yang bermanfaat lah gitu Pak! Buat buka! Iya, sehat-sehat pak! Yang didapetin sebetulnya rasa sih sebetulnya Kita memang gak secara finansial gak dapet Tapi seneng ngeliat orang lain tuh Bisa merasakan apa yang udah kita dapet Apa yang udah kita peroleh Yang kita inginkan ya itu Bisa bermanfaat untuk orang Karena yang dibilang kan Sebaik-baiknya manusia Yang bermanfaat sama sesamanya Nama saya Dika Umur 12 tahun Saya sering ikut LKS Membagi-bagi makanan ke orang miskin Duafa Biasanya uang saku saya 5 ribu Saya biasa menyisihkannya Seribu untuk membelikan makanan Duafa Yatim Dan lain-lain Perasaan saya senang Bisa bagi-bagi Buat orang yang tidak mampu Sampis ini nanti Kita ke rumah sakit langsung Bagi nasibok Oke Dika Kasih dong Harapannya sih Untuk teman-teman di LKS Kedepannya Tetap harus bisa lebih solid Bisa tetap menginfus masyarakatnya Bahwa kita nyisiin sebagian rejek itu Luar biasa loh Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Mas Azri Sehat Ini langsung buka aja Iya Masih sih ya mas Iya Duduk-duduk main sih Iya Internet lover Sekarang giraan Enzini yang ketemu sama lokal heroes kita Disini sudah ada Mas Azri Selamat datang Mas Azri Siang Mas Azri Dan Mas Azri ini ternyata punya kesibukan lain selain ngurusin Laskar Koin Seribu ini Mas Azri kejadi? Aku kerja di rumah sakit Di rumah sakit Nah gimana sih mas ngatur waktunya? Gimana caranya Mas Azri tuh bisa konsisten gitu untuk melakukan hal baik ini? Iya Terus kadang ngebagi waktu memang susah juga gitu kan Kita sambil kerja Cuman Semangat dari anak-anaknya ini loh Yang jadi bikin kita tuh Oh iya Gua harus melangin waktu Kita coba menjadi manusia yang paling baik lah Betul Ih senang banget ketemu Mas Azri Nah karena aku yang jauh-jauh kesini nih Temu sama Mas Azri dan Mas Azri sudah menginspirasi banyak orang Kita dari tim Tenetia ada apresiasi nih mas 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 Azri Ini Terima kasih telah menjadi inspirasi bagi kita semua Terimalah wujud apresiasi kami Atas dedikasi dan keikhlasanmu berupa uang tunai sebesar 20 juta rupiah Dari Ya makasih banyak nih buat dari teman-teman net semuanya Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu hal terbaik lah Buat teman-teman di Laskar Koin Seribu Dan juga untuk teman-teman yang di luar sana Jangan lupa berbagi seberapapun usahamu Seberapapun lelahmu Ada bagian orang lain yang memang harus disisihkan Terima kasih ya Mas Azri sekali lagi ya Ini makasih banget loh Iya sama-sama Semoga nanti kita kapan-kapan ketemu lagi ya Bisa kembali kesini sama teman-teman dari Laskar Koin Seribu yang lain Siap Mbak Enji Terima kasih banyak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Enji gimana ngobrol-ngobrol langsung sama Kang Azri kan Gimana sosoknya menurut Enji Jadi kalau mungkin bukan sosoknya seperti apa ya Tapi lebih apa sih yang bisa aku ambil dari sosoknya Kang Azri ini Jadi aku melihat prioritas kita dalam hidup gitu loh Pak Kita kan emang harus berbagikan sama orang Sesibuk-sibuknya kita Kalau kita sempatkan waktu untuk berbagi dan melakukan hal baik itu sebenarnya bisa aja Kadang-kadang kita ngerasa kayak kita udah terlalu sibuk Oh udah gak sempat ini gak sempat itu gitu kan Tapi sebenarnya ketika kita jadiin prioritas Pasti ada waktunya gitu Itu yang aku dapetin dari Kang Azri Keren ya Apa ya Seberguna-bergunanya kita adalah Bagaimana kita berguna buat orang lain Itu orang banyak ya Benar-benar Malu loh kalau kayak gini merasa malu ya Iya jadi kayak pengen iya cuman ya gitu sih Iya-iya Kita mulai dari diri sendiri ya Tapi kan kita masuk orang-orang yang rezekinya berlebih lah dibayangkan orang-orang gitu ya Karena Alhamdulillah Jadi menurut aku kayaknya memang penting banget buat kita sharing Karena siapa tau rezeki mereka tuh dititipkan lewat kita Bisa dengan apapun Kalau misalnya emang gak ada rejeki lebih Kita bisa menyumbang dengan visi Iya betul Kalau bisa tidak ada apapun Tidak melulu materi ya Bisa kasih informasi Apapun itu bisa jalannya banyak kok ya Kita sebarkan kebaikan Amin ya Semoga kita doakan Kang Azri sehat terus Amin Dan juga rezekinya ngalir Amin Semakin banyak juga orang baik Dan juga terinspirasi dengan tayangan ini ya Amin Setelah ini juga kita akan berbagi rezeki nih Kali ini untuk penonton yang setia nonton kita di rumah Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana